Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial mengenai printer Canon ya IP 2770 servisan masuk tadi sore keluarnya bunyinya berisik bunyinya keras jadi printer ini ceritanya ya habis di benerin saudaranya atau gimana ya dipakai seminggu sebenarnya dari dari setelah di benerin itu bunyi printernya sangat asar jadi bunyinya keras ya cuma dibiarkan tapi lama-lama dia ngerasa kok ketika dia butuh mengerjakan tugas malam hari kok berisik gitu loh akhirnya minta di benerin Oke kita coba ya kita hidupin pakai kathrit tes tesan aja ini kathrit orangnya dia refill manual belum lagi infus tapi kemungkinan katanya kurang rapi nyangkut sehingga dilepas kita pakai kathrit sini kathrit tes tesan kita coba hidupin printernya kita hidupin seberapa keras berapa berisik suaranya ya kita coba perintah head clean ya masuk keras juga ya keras kalau normal nggak sekeras ini normal agak halus cuma kalau malam hari ya waktu keluarga hanya yang tidur kondisi keras seperti ini ya berisik ganggu ya kita tunggu lagi head clean ya proses selesai ya keras coba buat print coba buat print Ayo tolong kaatrik Hai ayo ayo jadi suaranya keras seperti itu, berisik ya tapi kalau ngumpul 100 lembar, 50 lembar kalau kondisi seperti ini ya berisik, ganggu orang tidur biasanya kalau kasus seperti ini apalagi yang pernah dicerita, pernah dibenerin sama saudaranya kemungkinan dibongkar, masang dinamonya itu terlalu kencang ke gearnya seharusnya pas nempel aja cukup ya itu kemungkinan terlalu kencang sehingga bunyinya keras biasanya seperti itu kalau kasus bunyinya seperti ini oke kita bongkar aja, kita lihat ya kita cabut kabel listriknya, copy powernya kita buka printernya oke oke selamat menikmati 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 katakan ini dinamonya ya dinamonya ini kalau pecah juga bisa mengukup mengakibatkan bunyi kasar seperti tadi ini pecah biasa terjadi di printer Epson seri lama kalau seri baru pernah menemui juga tapi jarang ya ini pecah bunyinya bisa menyebabkan bunyi kasar juga kalau perintah buat nah patikan keras sekali nah ini sudah normal normal suara kanan 2770 ya kalau tadi kan terlalu keras suaranya penyebab lainnya lain ini terlalu bencang penyebab lain suara keras bisa juga karena untuk printer-printer yang sudah lama ya biasanya karatan biasanya karatan di sini sini ya atau di sini bisa juga menyebabkan suara keras ya Hai bisa juga di namanya yang sudah nggak normal lagi bisa juga di sini ini ngerak karatan sehingga kalau orang Jawa bilang seret ya kasih pelumas saya biasanya pakai ini pakai Singer ini cukup ya tuh biasanya penyebab keras ya saya ulang selain ini masang dinamonya terlalu terlalu kencang kegir ini ya terlalu kencang bisa menyebabkan bunyi keras terus kedua juga giginya ini ini pecah Hai bisa juga menyebabkan suara kasar ketiga ini karatan sini ngerak ini juga ya itu selanjutnya disini ini karatan merah juga bisa menyebabkan bunyi kasar ya yang lainnya dinamo bisa ini roll hitam ini juga bisa enggak pernah juga kasus bunyi kasar karena sistem vakumnya ya nggak kena ASF nya ya oke jadi caranya seperti itu nah kasus ini bunyi kasar seperti tadi karena intinya masang sekrup ya sekrup di dinamo ini terlalu bincang ke atas nah dikendorin kira-kira diputar gini enak ndak berat ya kalau tadi berat sekali ketika dibunter ya udah tinggal ngancing bautnya selesai nah itu aja semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih